Harta terakhirnya bokap gua Mau diberikan buat gua agar gua jadi polisi Dan pahitnya kalo gua jadi gembel Ga ada yang kenal gua Cuma menyediakan tempat gua Tapi gua ga digaji, gapapa Cukur ini karena terpaksa sebetulnya Intro Hai, gua Abay Nama asli gua adalah Akbar Waladi Cuma gua biasa dipanggil Abay Memang dari kecil gua dipanggil Abay oleh bokap nyokap gua Karena mungkin gua kecil Susah kali ya ngomong Akbar Karena ada R nya gitu By the way, gua lahir di Bekasi Tanggal 11 April 1992 Dan gua besarpun hingga dewasa di Bekasi Ehm, gua terlahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup Bokap gua adalah seorang wira swasta Dia punya usaha Seorang mobil dari tahun 97 Nyokap gua adalah ibu rumah tangga Ehm, bisa dikatakan gua cukup Bisa dikatakan bokap gua itu sukses di masanya Dan bisa dikatakan juga gua mulai Mulai apa ya Mulai besar menikmati fasilitas-fasilitas yang Belum tentu orang lain nikmati Tapi Sampai dengan gua kuliah Gua sempat kuliah di Ehm, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tapi gua gak mau cerita pas gua kuliah dulu Jadi, ehm, bokap gua ini punya ambisi Ehm, agar gua jadi polisi Gua anak terbesar Anak pertama dari 4 bersaudara Bokap gua ini punya ambisi agar gua jadi polisi Karena kebanyakan dari keluarganya bokap gua adalah seorang angkatan ya Ada polisi, tentara, segala macem lah Cuma bokap gua doang yang wira usaha Tapi ambisinya itu diturunkan ke gua sebagai anak paling besar Jadi sebelum kuliah itu banyak banget cerita Gua menentang karena gua gak mau untuk menjadi polisi ya Untuk masuk akpol pada saat itu lah Mudah memang karena Ehm, dari keluarga Jadi, ehm Gua sering debat sama bokap gua Segala macem fasilitas gua sampe diambil Mungkin memang kesalahan gua Karena gua masih mementingkan ego gua Karena gua masih mencari jati diri ya Pada saat itu Sampai akhirnya gua memilih untuk kuliah Dan kuliah juga diarahkan ke ranah hukum Sejalur lah dengan apa yang dia pengen Gak sampe Gua kuliah tuh cuma sampe semester 4 Terus gua cuti Hal yang menyedihkan daripada itu adalah Kebodohan gue Kenapa? Gua bilang gua bodoh Karena Transisi di masa 2010 ke 2011 itu ternyata Bisnis bokap gua udah mulai Kankur Kenapa bokap gua memang pengen banget gua jadi Di Ehm Akpol Polisi Ehm Di Akademi Polisian Itu Adalah Harta terakhirnya bokap gua Mau di Berikan buat gua agar gua jadi polisi Gua nyesel Nyeselnya sih belakangan memang Tapi itu penyesalan banget Karena itu merubah hidup gua Sampai Kalo bisa dibilang gua dari langit Gua langsung ke bumi Proses gua Blek Bokap gua Bangkrut Terus rumah tangga Nyokap gua Ehm Berantakan Jadi Bokap gua Nyokap gua Sampai saat itu pisah Gua berhenti kuliah Gua cuti Adek gua Gua cuti itu buat mengalah Karena adek gua itu Harus ujian nasional Jadi Kalo gua lanjut kuliah Adek gua gak bisa ujian nasional Jadi gua ngalah Gua ngambil cuti untuk bekerja Jadi Sisa uang itu bisa dipakai Buat Bayaran adek gua Agar bisa ikut ujian nasional Jujur Pada saat itu gua gak mikirin keluarga gua Karena apa? Gua masih Apa ya? Gua ego Ego gua masih tinggi Jadi gua kerja ya buat diri gua Gua gak mikirin nyokap gua yang Masih biayain adek gua Gua kerja buat diri gua pure Itu gobloknya gua Sampai pada saat gua mulai Sampai pada saat gua mulai Mulai Gua mulai keluar dari rumah Dan gua mulai mandiri di jalanan Sampai pada akhirnya gua berlabu di Gua jadi bartender Di tahun 2012 akhir di daerah Emang Bartender Segala perputaran uang disana gua mainin Dari yang jual perempuan Dari yang gua jual minuman segala macem Dari yang gua jual obat Narkoba segala macem Itu gua lakonnya Sampai banyak banget duit gua Akhirnya gua memutuskan untuk Keluar dari kota kelahiran gua Gua memilih tempat yang tidak ada teman gua Yang tidak ada saudara gua Yang tidak ada siapapun yang kenal gua Gua berangkat ke Surabaya Karena gua pikir disana gak ada teman Saudara atau siapapun yang kenal gua Dan pahitnya kalo gua jadi gembel Gak ada yang kenal gua Turun stasiun turun kereta di stasiun gubang Itu gua inget banget HP gua masih Lenovo A70 sekian Yang jelek gitu Gua megang uang kurang lebih gak sampe 800 ribu Gua mikir mau jadi apa gitu Belum tau gua mau kemana Tempat tinggal apa segala macem gua tau Tapi di OLX OLX Itu dulu Namanya toko bagus Sebelum dia berubah Website Disitu banyak kelowangan kerja Jadi gua turun kereta Gua buka handphone Gua buka toko bagus itu Gua searching Kurang lebih setengah jam gua mikir Gua Apa ya Sebetulnya Karena gua pikir Gua pikir gua langsung to the point Cukur ini Karena terpaksa Sebetulnya Ya terpaksa karena kejadian itu Karena gua pikir Ketika gua nyari lowongan Gua selalu mikir Apa gua nyukur aja ya Soalnya setiap Dari Dari dulu-dulu-dulu Gua dari zaman sekolah Setiap gua nyukur rambut Gua pasti benerin sendiri di rumah Tanpa gua sadari Jadi Dengan kondisi kepepet itu Gua carilah barbershop Kurang lebih ada 8 barbershop yang gua hubungin Dan semuanya Nggak Ngerima gua Karena gua nggak ada basic skill Maupun Apa ya Pengetahuan di bidang itu Karena Gua memang ketepet Tapi terus Setelah Gua nunggu Berapa jam di stasiun Gua Murung lah Dapet telepon dari salah satu barbershop Di daerah Ngagel Gua sebutin Boleh kalian Itu barber Namanya The Cards Barbershop Ownernya namanya Mas Bobby Kalau Mas Bobby Kalau masih inget Dia ngebantu gua banget sih Dia Dia menyediakan tempat gua Tapi gua nggak digaji Nggak apa-apa Gua bilang Karena gua sadar gua nggak punya keahlian Tapi gua ngebantu-bantu disitu Sambil belajar Gua dapat fasilitas Wifi Gua dapat fasilitas Cukurnya Jadi gua bisa belajar disana Meskipun gua nggak dibayar sama sekali Seiring berjalannya waktu Gua coba Jujur gua belajar Pure dari Youtube ya Karena Di tempat itu Tukang cukurnya galak-galak Ketika gua nanya Kayak nge-nge gitu Gimana sih Gak bakal diajarin Itulah pokoknya Gua Gua sadar diri Gua bukan siapa-siapa disitu Gua orang luar Gua nggak punya siapa-siapa disitu Jadi gua sadar diri Gua masih numpang tempat Dan Itu tadi Keselnya gua jadi motivasi gua Jadi gua push terus Gua push terus Gua nonton video Jadi di ngagel itu Banyak cafe-cafe Banyak tukang parkir Dan gua Selalu cukur tukang parkir itu Kembali ketika gua ketemu sama Orang Bali Pak Dodi Beli Dodi Dia ngajak gua Ikut di Barberdia yang Barberdia masih baru Dibangun Tapi gua udah ditarik Dengan gaji gua nyat banget 2 juta Gua gak usah langsung naik Gaji gua 2 juta Mungkin karena gua Melas kasih Jadi Dia ngasih gua 2 juta Karena kasihan Gua ngebangun Barberdia Barberdia itu ada di House of Bikers Surabaya Di atas House of Bikers Surabaya Anak-anak harkli Gua disitu mulai Ngejalanin berapa lama Buka cabang di Sidoarjo Segala macem Tepat lah Gua di Surabaya 1 tahun Sesuai nazar gua Gua harus balik Mau gak mau Suka gak suka Gua harus balik Jadi gua izin sama Bli Dodi itu Bahasanya gua harus balik Sesuai nazar gua Sampai gua Bekasi Gua mulai dari salah satu barber Di Bekasi Di Bintang Itu Tahun pertama gua Makan gaji Tahun kedua gua dimulai dikontrak Karena Perkembangan gua drastis Di tahun ketiga gua udahan Dari situ gua punya temen Namanya Felix Di Singapur Jadi gua main ke barber dia Terus gua punya temen Tujuan gua ada dua negara Singapur, Malaysia Karena gua ada temen di sana Jadi gua main sana Pengen tau Kepoin Bagaimana kesana Sampai sana kebalik Gua Buka barber sendiri Ternyata gua Belum siap Belum siap Apa ya Belum siap secara menjengah Terus Gua mengikuti Satu acara Lumayan sih Gede sih Itu gua salah satu Bemenangnya Sampai bisa hands on Bareng Best Female Barber Dari New York Abis dari situ gua Mulai melangkah Ke Jakarta Selatan Gua masuk di Salah satu barber premium Di Blok S Di sana gua langsung jadi Trainer Gak selang berapa lama itu Covid 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 kan Covid itu Semua Blast Gua gak mau apain Kerjaan gua gak ada Gak boleh nyukur Tapi gua tetep Door to door ya Sampai pada akhirnya Setelah PSBB itu Mulailah barber gua masuk lagi ke Salah satu barber premium Di daerah Sinopati Di situ juga gua gak lama Tapi Positifnya adalah Gua banyak ketemu Orang-orang Apa ya bisa dibilang Penting lah Pejabat penting lah Gua jalani Freelance gua rutin di Mabes Megang bapak-bapak polisi Memang tujuan gua tuh Gua gak mau Pindah-pindah barber lagi Karena apa ya Mungkin gua udah nyaman Megang Di Freelance gua ini Tapi memang Semua orang punya tujuan Oke lah contoh Orang kantoran punya tujuan Dia bakal pengen Masuk ke Perusahaan besar yang mana Gua sebagai tolong cukur Jujur Gua udah tau Hairness Lama Dan memang Selain Hairness Gua gak bakalan masuk Baru-baru manapun lagi Sampai akhirnya Hairness buka di pick Itu gua inget banget Jadi gua Coba lah tuh Buat-buat Apa CV-CV Ya gitu kan CV Gua email Gua gak expect Apa-apa sih Karena Yaudah lah Gua nating tulis lagi Gua kirim Yaudah gitu Gua gak lama Ditelepon Dia ditelepon Di WA gitu Di WA sama Mas Aldi Mas Aldi Nyuruh interview kan Janjian interview Via Google Akhirnya kita interview Akhirnya oke selesai itu Terus interview Kedua adalah Gua ke Ernest Kebayoran Gua segen mampus sih Ke Ernest Kebayoran Karena Ya mereka Mungkin Gua Gua ngeliat mereka tuh Superstar Atau Gak mau berteman Dengan orang-orang kayak gua Jadi Gua agak segan sih Tapi gua Lakoni aja Gua jalan aja Gua cuek aja Jujur ya jujur nih Gua Udah tau Lama Ernest Studio Semenjak Ernest baru buka Karena temen gua Michelle juga Ada di Ernest Pertama kali itu Gua pikir Keren banget projectannya Segala macem Bla 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 Makin kesini Gua pikir lah Gua sadar diri dong Gua gak Ya itu pokoknya Pada akhirnya Gua ada di Ernest Dan Wow Memang Ernest Banyak ngerubah Bukan ngerubah gua Ngerubah Pola pikir customer Ngerubah Mindset-mindset customer Mindset tukang cukur Segala macem Pro kontra terus Selalu ada Here we are Gua di Ernest Studio Akhirnya Setelah Apa ya Manis pahit Yang gua jilat sendiri Ini gua di Ernest sekarang Udah jalan hampir 7 bulan ya Gua disini Gua rasain gua banyak ketemu Temen-temen gue Yang skillnya beda-beda Gua banyak ketemu Orang-orang hebat Customer Ah Gila sih Beda banget sama dulu Gua dulu Terus sama customer Yaudah customer Gua Nyukur Pulang selesai Disini gua bisa bergaul Banyak customer ya Gua Memposisikan customer itu sebagai teman Pokoknya Gua disini itu Lebih dari Ekspektasi gue Gua sangat Bersyukur banget Gua ada disini serius Karena gua bisa memiliki Apa ya Kalo gua boleh bocor-bocor ya Kalo jadi penghasilan doang ya Gua 2 digit Serius Itu belum kita hitung tip ya Ya itulah pokoknya Pokoknya Gua sangat bersyukur banget Meskipun Posisinya gua menjadi tukang cukur itu bukan passion awalnya Karena kepepet Sampai dengan Berubah jadi passion Gua bersyukur banget sih Karena hal kepepet itu Gua bisa jadi gua yang sekarang Gua bisa Jadi apa ya Jadi pribadi Pertama pribadi yang lebih baik Gua menjadi orang yang lebih semangat Gua sayang keluarga Bisa dibilang Karena lu tau gua selalu ego Di Hari-hari lalu Gua lebih semakin keluarga Gua bisa Ngirimin nyokap gua Entah berapa pun nominalnya Gua bisa ngebantu ade-ade gua Dan gua bisa ngebuktiin Sama orang-orang yang ngepelein gua Tukang cukur tuh apaan sih Udah gua bisa ngebuktiin kok Apa ya Sekarang ini gua bisa beli apa yang gua mau Gua bisa Tukang cukur sekarang bro Udah ga diliat Sebuah mata lagi Serius Gaji gua 2 digit disini Gua bisa nambung banyak Gua bisa mulai Membangun rumah tangga gua Di akhir tahun ini Insya Allah Gua bisa ngebuktiin juga Sama calon mertua gua Bahwasanya gua tukang cukur Tapi gua punya nilai Gua bisa ngebiayain anaknya nanti Ya tadi adalah Sepenggalan cerita Dari gua Struggle-nya gua dari bawah Gua jadi gembel Sana-sini Segala macem Sampai akhirnya gua ada di hair nerds Jadi buat temen-temen di luar sana Jangan pernah nyerah Bahwa Kesempatan itu ada Banyak banget Tanpa lu sadari Kayak gua kepepet Itu kesempatan gua Sampai ada disini sekarang Jadi lu jangan pernah nyerah Intinya lu Jujur Jangan nyolong Itu doang Kalo ketambah gue Itu yang gua lakuin sampe sekarang Ya Bagi gua hidup itu cuma sekali Prinsip gua Hidup itu cuma sekali Kalo lu gak lakuin Lu gak bakal tau hasilnya Dan manusia itu Selalu punya pilihan sampe dengan dia mati Itu doang Jadi lu selalu punya pilihan Baik benarnya itu lu lagi Kembali pada diri lu Oke Oh iya Buat lu yang mau nyukur Jihara studio pik Nama gue tukang cukur korea Boking aja ya Ok Kalo lu Kalo lu Kalo lu